warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil akusah alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwassami'ul basyir ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin alfatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al-azhim subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli rabbi ja'alni muqima shalati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a amma ba'du janabal kurama masyayikhuna al-a'izzak wa ulama'anal ajilla para alim para bapak kiyai ingkang botan saket kula sebut asmanipun setunggal setunggal nanging botan ngurangi rawas hormat lantakwim kawulo dateng para priyagungipun para ibunyai masyayikh asatid para sesepuh dan bini sepuh ingkang tipun mulyaakan Allah ingkang kita to'ati dan kita ta'zimi sesarengan bapak camat bersama jajaran musbika bapak kapolsek dan para anggota bapak dan ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati bapak kepala desa ibu kepala desa para perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati rekan-rekan panitia segenap pengurus kepala dan majelis asatid darul huda yang dimuliakan Allah yang sama-sama kita hormati konco-konco santri sahabat-sahabat banser yang tetap istiqomah berkhidmah kepada para ulama membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah para bapak, para ibu, para sederek tulur-tulur kula sedaya jamaah ingkang kula tersenani kula hormati rahimahkumullah dalam menikah kita menghormat satu peristiwa besar dalam sejarah perjalanan islam yaitu di isra' mi'aratkannya rasulillah rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu terjadi pada malam 27 rojab tahun ke-11 ba'dan nubuah 11 tahun setelah muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan rasul dan waktu itu rasulullah dalam keadaan duda setelah ditinggal wafat istri indah tercinta sayyidah khadijah al-kubra radiyallahu ta'ala anha perjalanan suci isra' itu minal masjidil haram ilal masjidil akosok ini dulu yang kita terangkan sebelum berkembang kepada penjelasan yang lain tapi sayang jamaahnya belum konsentrasi masih humek dewe-dewe terutama lambe-lambe kudungan aku tahu kok apa yang diumekin diantaranya kan ngumekin diriku sekarang tampilannya beda ya padahal gak ada yang berubah dari aku aku masih seperti yang dulu Allahumma salli ala muhammad dari masjidil haram yang di makkah ke masjidil akso yang di palestin jadi perjalanan dari masjid ke masjid ini mengisyarohkan betapa pusat kegiatan Islam itu adalah masjid Rasulullah hijrah ke Madinah dalam perjalanan sampai di satu tempat namanya Kuba disitu Rasulullah juga membangun masjid dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam namanya Masjid Kuba kok kapan-kapan tindak haji, tindak umroh, sakit, ziaroh, dan masjid ini kok gak amin ya pancene gak potongan itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu masjid Kuba sampai ke Madinah Rasulullah juga cari tempat sekaligus membangun masjid dan disitu pula Rasulullah bertempat tinggal setelah bangun masjid karena masjid merupakan tempat untuk sholat, tempat untuk sujud bukan hanya itu seluruh kegiatan agama pusatnya juga dari masjid Allah SWT Allah SWT maka dari masjid itu pula Rasulullah membangun lembaga pendidikan bukti di tekan mimbarku iku taman suargo dan tempat itu sekarang pun namanya Raudho yang sudah direbut semua jamaah yang berziarah ke Madinah sana kenapa dinamakan taman syurga karena disitu Rasulullah karena disitu Rasulullah mendirikan majelis taklim disitu Rasulullah mendirikan pesantren mengajar para sahabat-sahabat dan para santri tentang agama jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah sahabat-sahabat yang nyantri kepada Rasulullah memang tinggal di masjid itu di serambi-serambi masjid di teras-teras masjid maka sahabat-sahabat itu disebut Ashabus Sufah yang mondok kepada Rasulullah mondok di pesantrenya Rasulullah kepala pondok pesantrenya namanya Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah mazili ala Muhammad lu malah-malah sahabat yang mondok nyantri kepada Rasulullah ini ku gak saking tebeh-tebeh wanten seng saking Jerman modelmu kok kaya gak percaya tak omong namanya Suheb Ar-Rumi wanten seng saking Persia Iran namanya Salman Al-Farisi bahkan wanten seng saking Afrika tebeh namini Bilal bin Robah sedaya mondok tanpa santrenya ganjeng Nabi makanya dati ukuran kaya ini ku nek kaya tenanan santrini ni ku ngantek tekan adoh-adoh yang mondok ni ku ku adoh-adoh yang di Indonesia ni ku loh sampai nanti teni kapan pondok pesantren pondok pesantren yang besar kaya ini kaya tenanan itu seng nyantri itu kok wadoh-adoh ngantek tekan luar pulau seng nyantri lagi sekitar urung patek kaya tenanan lu kok ngenyek karena tempat itu dipakai untuk ngaji maka tempat itu disebut taman syurga dan semua tempat di dunia ini yang digunakan untuk ngaji mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu Allah pasti di akhirat nanti akan diangkat dan menjadi bagian dari taman syurga makanya kau wabih pondok pesantren itu suk no akhirat itu udah di taman syurga termasuk madrasa dinia darul huda ini lah sopo penghuni taman syurga itu ya semua santri yang belajar disini guru-gurunya pengurusnya penyandang dananya yang ikut mendukung dan ikut berkiprah pak camat katut pora tergantung nyumbang apa orang misalnya pak camat bantah kan aku diundang mesti teko teko ya teko masalah ini orang kok teko nyumbang sedoyok lembaga pendidikan islam yang dibangun atas dasar keikhlasan pondok-pondok pesantren madrasa-madrasa dinia ini ku mbencing tenah herat dari taman syurga sama makanya apa nih sewakof tanah kan aku pesantren sama ada dua kaplingan taman syurga amin apa medit itu no amin amin itu ada dua kaplingan sambil ngomong amin ngurung dua kaplingan no amin makanya ngaplingo di antara istri rasulullah yang diajak untuk mengasuh pesantren dan memandu majlis taklim itu adalah sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha makanya sayyidah Aisyah itu paling dicintai oleh rasulullah setelah wafatnya sayyidah Khadijah kanjik nabi natedawah inna ahab an-nisa ilayya Aisyah wa inna ahab al-rijal ilayya abuha kok mantuk-mantuk ini ngerti arti nih gak ngerti ya mantuk-mantuk malah bingung no penceramah penceramah ini loh jama'i kalau ngukur ini paham apa urung ini paham ya diteruskan keterangan ini urung paham dibaleni di jelas ke lanik jama'i mantuk-mantuk dianggap us paham ini aku lagi mau cuara kok ngini-ngini paham tenan apa urung ngantuk kok melorok maksudku kini goblok yang aku goblok orang usaha macak pinter tambah bingung no penceramah sesungguhnya wanita yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah 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 ku lo kancing nabi lo dawwe ngono yang paling aku cintai wanita yang paling aku cintai di dunia ini Aisyah laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini ayahnya Aisyah sayyidi nabi pakar siddiq kenapa Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah apa karena kecantikannya ternyata bukan memang sayyidah Aisyah cantik dibanding no wong keneo kano apa-apa aneh Jabal Sari wong wedok sanjabal Sari dikabung dati si cip dibanding no sayyidah Aisyah yang gano sakukui reng lo wong burek-burek mono eh kok dibanding no sayyidah Aisyah wong dibanding no sayyidah Aisyah wong dibanding no sayyidah Aisyah wong kena memang sayyidah Aisyah itu cantik cantik banget tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintai kalau soal kecantikan sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama sayyidah Sofia istrinya Rasulullah yang paling cantik ini ku sayyidah Sofia sampai waktu itu digawe ukuran ambik wong Arab wong wedok diarani ayu tenanan winek koyo sayyidah Sofia jamiladun min ba'id malihadun min qarib atwaluhunna idha qamat wa'adhamuhunna idha qadad wong wedok ayu tenanan enes koyo sayyidah Sofia toko kadoan kelihatan cantik dari dekat kelihatan manis ketika berdiri nampak tinggi ketika duduk ngebekikursi lukan jeng nabi nikah kali sayyidah Sofia ini ku antik kok ceritanya unik ini ku rak salah satu tawanan perang para sahabat wis podo apa ya para sahabat waktu itu sudah tahu semua kecantikan sayyidah Sofia salah satu tawanan perang semuanya sudah mengindi-indi'i mengiting-ngiting mendedi'i mendedi'i betul itu sudah pada mendedi'i pokoknya nanti perang selesai ini tawanan perang kan termasuk yang dibagi disamping harta rampasan perang semua sahabat sudah pada mendedi'i nanti kalau perang selesai bagi-bagi hasil aku kan jaluk apa-apa pokoknya aku jaluk Sofia ada sahabat yang paling ganteng sahabatnya Rasulullah yang paling ganteng itu namanya Dahiyah Ibnul Kalabi sampai malaikat Jibril itu kalau menemui Rasulullah dalam wujud manusia itu pakai wajahnya Dahiyah Ibnul Kalabi soalnya yang paling ganteng ikan jeng Nabi ini kalau ketemu Dahiyah Ibnul Kalabi pertanyaannya aneh apakah ini betul kamu wahai Dahiyah jangan-jangan malaikat Jibril sengimbo nanti ini malaikat Jibril kalau menemui Rasulullah dalam wujud manusia itu pakai wajahnya Dahiyah paling ganteng Dahiyah matur kepada Rasulullah ya Rasulullah ada apa Dahiyah saya mau matur tapi malu udah ngomong aja apa nanti kalau perang ini selesai saya gak minta apa-apa kok saya cuma minta satu hal apa malu saya mau ngomong enggak ngomong aja kamu pengen apa enggak ah saya malu mau ngomong pokoknya saya malu saya cuma pengen satu hal gak minta apa-apa apa ngomong aja mohon maaf ya Rasulullah saya cuma minta Sofiyah Rasulullah tersenyum aku Hasilinewes ngerti kemana kemana arah pembicaraanmu ya wajar ya pantas Sofiyah paling cantik terus kamu sahabatku yang paling ganteng sehingga paling layak mendapatkan Sofiyah yang cantik itu ya guys gak apa-apa ACC di ACC di ACC sama Rasulullah nanti kalau perang selesai kita menang kamu dapat Sofiyah deal ya wajar deal gak usah disambung speaker bro malah ngereng gak usah disambung speaker atas nah wis ini jenengnya operator kemenyek awang sonmu wis enak kok yang ini loh bro kok si atik ditambahin dukur bareng malah gak enak ini wis enak sonmu lagi apa tak lem kemenyek wis di ACC sama Rasulullah kalau perang 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 ini selesai oke Sofiyah menjadi haknya Dakhiyah Ibn Kalabi deal begitu perang selesai ringgis cerita perang selesai nah Dakhiyah nage ya Rasulullah perang kan sudah selesai iya dan kita akan diberi kemenangan iya terus iya kan perang sudah selesai iya terus nah kita akan menang iya aku ngerti kita menang lah iya kan perang sudah selesai iya terus nah kita akan menang iya menang alhamdulillah kita menang lah iya perang kan sudah selesai wis gak usah mbulat maksudmu apa ya yang kemarin dijanjikan Rasulullah itu oh Sofiyah ya wis ambil bawa Sofiyah untukmu dibawa Sofiyah sama Dakhiyah Ibn Kalabi kira-kira oleh sepuluh jangka malaikat Jibril turun atas perintah Allah wusu-wusu-wusu-wusu-wusu tapi ya gak ada wusu-wusu ini kita tambah gampang dipahami soalnya yang kita omongi kan gak pati cerdas wusu-wusu-wusu-wusu-wusu-wusu-wusu yang berhak mendapatkan Sofiyah yang berhak mendapatkan Sofiyah hanya engkau ya Rasulullah dan ini adalah perintah Allah jari kanji nabi jari kanji nabi waduh telat mas telat mas katung dikawo Dakhiyah ya apa lagi gunjalo jari malaikat Jibril pokoknya perintah dari Allah yang berhak mendapatkan Sofiyah hanya penjenengan waduh bicaranya gampang panggil Dakhiyah 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 sini kamu kembali Dakhiyah bareng sama Sofiyah akhirnya kanji nabi tanya pertanyaannya kanji nabi politis Dakhiyah kamu kan ganteng ya Rasulullah diantara sahabatku yang paling ganteng kan kamu ya Rasulullah makanya kamu rumong so pantas mendapatkan Sofiyah ya Rasulullah jadi yang paling ganteng yang paling pantas untuk Sofiyah enggak ya Rasulullah ayu ma ajmal baini wa bainak saya ini ganteng nanti awakmu karo aku ceritaku ya enggak ganteng Rasulullah nah kalau begitu Sofiyah untuk saya menggantengan saya dan para sahabat secinta apapun kepada sesuatu kalau udah urusan sama Rasulullah kalah cintanya dengan Rasulullah santri santri bian ini yang ngunuh ini karo kiyai ini tapi kita yang dati kiyai gak boleh meraktik yang ngunuh aku pas ada santri ini dua bujuh wajuh di jaluk ini khususiyah kanggo kanji nabi Allahumma silih ala muhammad makanya mudah-mudahan Darul Huda ini menjadi lembaga pendidikan yang maslahah manfaah barokah istiqamah ilah yaumil kiyamah dan termasuk bagian dari taman syurga nah kita semua yang hadir disini karena memang pernah berkiprah dan berkecimpung di acaranya Darul Huda yang mudah-mudahan berhak untuk menempatinya nanti di taman syurga nah berikutnya mugo-mugo iso dati perekat umat di samping pusat kegiatan belajar agama juga mudah-mudahan bisa menjadi perekat umat ini yang berkulatur di saat situasi dan kondisi negara kita yang agak memanas terutama suhu politik di pusat kulusun dulur-dulur tetap tenang menjaga kerukunan kebersamaan dan persaudaraan ngerti enggak besok aja kaget masalah politik panas-panasan wang pancian kalau sering matur politik artinya pol-polan neidik-idik kok apa kuih diomong tetap jaga kerukunan tetap jaga kebersamaan sumberi tekondi masjid lembaga pendidikan saat ini lo prihatin gara-gara ada beda sidik terus dimusui ngapunten wang podo-podo negara ini gara-gara beda agamanya dimusui padahal islam itu enggak pernah mengajarkan permusuhan walaupun beda agama kecuali yang harbi mereka yang menyerang duluan mereka yang resek yang memusui ini yang berat dikatakan misalnya ini kan kamu podo agamanya podo islami gara-gara beda aliran dimusui kamu podo-podo aliran gara-gara beda pendapat dimusui kamu podo-podo pendapat gara-gara beda organisasi dimusui ayo toh nyaw Allah Muhammad bilang gini bu nyapo kok sampai terjadi permusuhan soale ono perbedaan permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan yang dibesar-besarkan semakin banyak perbedaan yang dibesar-besarkan akan semakin keras permusuhan sebaliknya persaudaraan akan timbul itu karena adanya persamaan semakin semakin banyak persamaan akan semakin kuat persaudaraan berarti merawat sedulur sedulur karena banyak persamaan berarti kulo sampe kuwabe sedulur sedulur sedoyang karena banyak persamaan Tuhannya sama ayo Tuhannya Nabi Tuhannya kitab sucinya akidahnya keblatnya sholatnya puasanya banteri makannya minumnya tidurnya ngisengnya banyak persamaannya kita itu makanya kalau ada sedikit perbedaan ya jangan diperbanyak dan jangan dibesar-besarkan perbedaannya cuma sedikit kan masih banyak persamaannya maka lihat persamaannya jangan pernah memperbesar perbedaannya Allah Muhammad dulu 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 ayo edan bareng ayo oh gara-gara beda kelompok beda aliran musuhan beda suku musuhan beda partai musuhan padahal padahal beda hitungan roka hati di sholat tarawai kan podo takbiratul ikhram fatiha rukuk rukuk sujud salam rukuk beda roka hati terseleng solusinya kalau sampaikan tarawai orang puluh melok makmum namanya imam tarawai orang puluh imam rampung ya nambah di dewa karing imbu ya yang tarawai orang puluh makmum namanya imam yang tarawai orang puluh imam untuk orang puluh minggata ngunotok loh solusinya rampung mbien mbien itu dulu mengbeda kunut kalau tidak kunut kegegeran alhamdulillah sudah dewasa soalnya sudah ngerti takbiratul ikhram padan apa sholat subun bedanya ramai kunut kalau takbiratul ikhram padan apa shami masak si jini takbiratul ikhram Allahu akbar si jini Allahul Azim ya mboden fatihahnya sami ruku sami masak si jini ruku merkungkung si jini kayang yang padan sujudi sami padan jungkel apa si jini sujud nyosop si jini kosel kosel kalau golong golong padan bedanya mengkunut kalih mboden kunut sejake padan makanya biyan muswan sejake alhamdulillah alhamdulillah pengkini serau no geger berkorok kunut soal spodora subuh ini lah biyan beberapa tahun umat diumbang ambingkan bingung berkorok musuhan ribut geger soal penentuan awal bulan ramadhan dan awal datangnya bulan syawal bingung leesidang isbat semua ormas keagamaan ngutus delegasi ngirim utusannya melu sidang isbat penentuan awal datangnya bulan syawal untuk menentukan hari raya idul fitri bedo pendapat geger enggak karuan raya ini rebuk si jini gak bisa kudu kemis si jini ngomong kemis coba rebuk rebuk kemis rebuk kemis rebuk rebuk kemis rebuk menteri agamanya lo bingung narep nentok nganti suwe ngantin si dor yoyo porang coba kula yang dati menteri agama hati bang ini ribut tak putus bingung kewong rungok daripada ribut keputusan poso di baleni mulai awal kalau bungkuk yoben nanti bang ribut orang si dor yoyo baleni poso mulai awal terus tahun depan peraturan biar penentuan sidang isbat menentukan awal datangnya bulan ramadhan awal datangnya bulan syawal yang rapat yang sidang khusus wong wedok wong laneng rawleh melok garai ribut ini wong wedok beres soalnya wong wedok yang paling ngerti persis kapan datangnya bulan jadi takbal ini persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan jadi persamaan berarti dulur dulur berarti dulur ini tersinggung bapak bapak sampai sampai wedus ya dulur kan ada persamaan wedus makhluk gusi Allah sampai makhluk gusi Allah lo podo wedus makan saman ya makan wedus turu saman samban nyambaan padus ngoyo saman nyoyo itu podo dulur lani aku yang ngiling no kedap meleh idul adha plus tiga hari tasrek kan disunah no korban disunah no korban halo disunah no korban bapak-bapak lak nuntun wedus harap digonyang masjid dikorban digorok disembelih bareng-bareng turut dalam ditakoni karo tanggo harap nyanti kan beleh dulur lo dulur kok dibeleh merga diperintah karo gusi Allah ini senajan perintahnya gusi Allah apa-apa no dulur ya sing halus carane waari hil madbuh hewane kudu dikepenak ke gamane kudu sing landep ujung nganti mulosoro kewan gamane ketul nganti waduh sekeran calan rakaruan dosong itu mboten pareng posisinya kepenak terus gamane sing landep serai nguno aja di pulau soro dulur aturan sing nomor loro sing nuntun ambik sing dituntun kudu lu lemuh sing dituntun aja kuali kadang sing nuntun ni lawam sing dituntun kuru ngakui mesti sing digorok sing nuntun uang nyembele korban kok milih waduh sing kuru tukuh waduh sing kuru itu tandanya wang mat orang korbanku diantaranya latihan dati wong lomo latihan dermawan latihan mengorbankan sebagian harta ini baru pengorbanan kecil nanti tingkat berikutnya mengorbankan seluruh kehidupan di jalan Allah ya ya sepada menang lho mergo karo kewan widulur mangkane arifku bilhayawan wajibun walas asih karo kewan iguhukume wajib nyekso kewan mula soro kewan doso hukume haram walas asih karo kewan wajib mula kata yang diangkat dati waline ghusi Allah dirahmati ghusi Allah mergo walas karo kewan imam ghazali yang terkenal tokoh internasional bukan hanya dunia islam yang mengakui kehebatan imam ghazali non muslim pun mengakui kehebatan imam ghazali ahli nulis kitab umurnya sejak petang puluh sejak tahun tapi kitab karangani imam ghazali kita ditulis terus sampai petang puluh sejak tahun orang ngebar saking katai karangani setelah dapat nulis kitab zaman bian ngurung polpen yang praktis kaya sakniki penanya sendiri tintanya sendiri misalnya pene praktek ini pene terus putung ini ini tintanya diwadai ini jadi orang-orang tau gue praktek jadi pene ditutul tul terus nulis arat 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 tul arat 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 siapa til mau junggu wangu wahi adat tul arat 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 tul arat arat sampai subuh tul kan nulisnya suhe tul arat pas arat tul lakak no laler lo plek ngombe lakak ngelak tak praktek berarti lalere aku berarti mulanya orang tak praktek nyut 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 ini imam gozali arep tul mesak ini laler lagi ngombe urung warak ngelak tak tul dene mesti mabur mau ngombe urung warak mesak ben warak disek dimpet orasi dotul bareng lalre was warak mabur pur baru tul alhamdulillah lalre was seger luniku dirahmatik si Allah digerok rohmatik si Allah walaskar laler sayyidina umar ibn al-khotab r.a nanti melampah melampah ketemu karono bocah lanang dolanan manue eh piye yong ano bocah lanang duwe manuk manue tinggo dolanan piye yong kalimat pocah 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 lanang bocah kui duwe manuk manuk tinggo dolanan eh manuk tinggo dolanan yuk lemes ngelimpruk ngenderek manukmu tak tuku nih ini manuk yang ngono suwiwi bu kok eh diomongi tenan-tenan lemes ngelimpruk ngenderet akhirnya saya dina omarki walas karo manuk niku dicedai bocah mau le manukmu tak tukuni dibeli dengan harga yang mahal ya kesenengan diparengke akhirnya terus digaibangan digaib ngombe manuknya seger dicolke dilepas subhanallah lu niku ya digerocok rohmatikus ya Allah walas karo manu niku dituangkan dalam kitab usfuriah soalnya ceritanya saya dina omarki kumanoe jenengnya manuk usfur caro kini manuk mprit niku dingo kitab rangkuman cerita-cerita hadis ngomong niku jenengnya kitabnya usfuriah lu halo diteruskan betul pendiri torikoh rifaiyah imam ar-rifai niku punya kebiasaan unik mantun ngimami sholat jamaah tengene masjid ya mesti sholat jamaah masjid maksudnya gerdu kita jamaahmu wih orang ngomong kitab-kitab kuning itu dibantingin Hai mantun ngimami sholat jamaah tengene masjid niku imam rifai ngeleset layah-layah seram di masjid ngomong nantos keturun sari enali kau sari kucing kluyur 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 itu lagi musim dingin kucingnya pengen turun golek anget-angetan akhirnya melepetan gini lengene jubah jubahnya imam rifai wau sek kan anget melungker turun aku begitu imam rifai terbangun ngerti lengene jubahnya kucingnya arep digugah masak ke itu turunnya gek tanak-tanak yang kau boleh aku tangi ketragal ke mesak ke ngunuki lo ngalah lengene jubahnya digunting bentak gunting dikit-kit-kit-kit-kit-kit-kit nah engkau tak dondomi maneh jadi lengene jubahnya digunting dikit-kit-kit-kit-kit-kit-kit tangannya di brosotnya alun-alun situ sampai kucingnya tangi bareng jubahnya membalik kucingnya di dondomi mele ngurang pisan pindu, sesok ya di kelangganan ngunukui karo kucing kucingnya modelnya nguna kucing ini harus ngerti barang penak kan di langganan tuh ya kucing biasa kucing garong bareng ya nguna sesoknya nguna meneh rampungi mami sholat jamaah pas layah-layah di masjid sehari kucing kluyur-kluyur-kluyur melebuhnya lengene ke lambi turu, hangat toh mau gugah mesak ke kucingku gak keteragal digunting lengene jubah dikit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit kok dikit-kit-kit-kit-kit-kit-kit akhirnya didondomi mele lu ini ku lo dirahmatiku sya Allah malah-malah ya ada cerita yang fenomenal ya mungkin kbw sering kerungu tapi gak apa-apa di balenimeneh ada orang wedok nakal nakal moralnya bejat, akhlaknya rusak apa ya jenengnya ya kayak bian ya, gak gini-gini lagi kayak bian bian pokoknya jenengnya apa ya yus nguna kui lah PSK itu perempuan suka telon jenengnya cacawi WTS wadah titip senjata yang cahnam ternyek ngara ini air labiu mari dilapi tinggal melayu pokoknya mau hidup ini wakal dia gurun sahara yang luas terbentang dibawah panas terik matahari ngisari pasir yang panas serakaruan dia jalannya gontai terhuyung-huyung sempoyongan panteslah berhari-hari gak makan gak minum mau minta makan minum sama siapa jauh dari perkampungan toleh kanan toleh kiri barangkali ada sesuatu yang bisa dipakai untuk mengganjal perut ternyata gak ada terus aja dia berjalan gontai sempoyongan yo lapar yo haus dari kejauhan dia melihat ada pohon yang agak rindang dalam hati dia berfikir mungkin di bawah pohon itu ada air yang bisa aku minum didekati pohon itu dengan langkahnya yang gontai begitu sampai di dekat pohon ternyata betul di bawah pohon itu ada kelowaannya kelowaannya ya kelowaan lah kok bolongan kelowaan itu loh itu ada airnya sedikit Alhamdulillah seneng ini perempuan nakal Alhamdulillah aku dapat minum ini ada air walaupun cuma sedikit begitu air mau dicawok dicidok loh kok kok salah begitu air mau dicawok iya iya dicidok iya eh matanya melihat di sebelah pohon itu ada anjing yang berkejet-kejet bergecece itu anjing lagi sekarat meh mati mungkin ya sama nasibnya berhari-hari gak makan gak minum timbul rasa ibah di hati perempuan nakal tadi ini lihat banyak tak ombe asu ini jelas mati lihat tak ombe ke asu asu ini so seger eh aku seh kuat ngempet menuku ngalah wang wedok nakal mau ben aku seh kuat ngempet tak ombe ke asu dicawok lah air itu ya jerecah kayak dicidok lah air itu kemudian diombekan ke asu tadi asu ini seger dari semelayu jerantal sehingga wang wedok nakal mau panggah ngelak panggah lu wih dimpet lu gara-gara kuih lu ngekeingung mbe asu diterima tuh bate karo gusi Allah dicap dati ahli suargo gara-gara ngekeingung mbe asu apa maneh ngekeingung mbe aku tambah gede padilai walah karo kewan lene karo kewan nge dikongkon walah apa maneh karo podo menungsane understand Allahumma silih Allah Muhammad walah asih karo kewane wajib apa maneh walah asih karo sesama manusia iya malah wajib maten gak makanya salah satu ciri ini wang alim ciri ini kiyai ku walah asih karo umat kalau mau nanti matur tuh mbak ada wang kak alimah ini senggera jiangin paribasanya tapi nge karo umat kok gak walah asih tegel karo umat aku rasudih kiyai alim mau mangan kitab yang rongatus wulung puluh 6 tapi ada wang biasa kata eh komprang kau seh oblong orang patek ngalim tapi weles asih karo umat aku pengen berguru kepada orang itu ya mbak ciri ini nguna dan saya ke sebalik eh banyak yoyo banyak orang yang dilaknat Allah gara-gara nyekso kewan mulosoro kewan dilaknat di karo gusti kayak mutan tuh jenangan bu ada orang waduk ahli ibadah dicap dari penduduk neraka gara-gara apa meloro kucing aben goreng iwak di gondol kucing goreng iwak di colong kucing goreng iwak di colong kucing itu kucing modelnya celutak celutak ini kok rono ya tangannya sorry bro dua kucing yang modelnya celutak maksud anggar goreng iwak di colong goreng pindang di colong goreng iwak di colong goreng pindang di colong samaan ngunukun di kucing model ngunukun nesun apa mboten bu terus kucingnya bawa apakno kebiyak sapun dahseo ngunuku gaoleh bu ayo dipundut ilmu dipundut pelajarannya nyapo kucing kok ngerayah sampeyan soalnya yang sampeyan goreng pindang kucingnya mambu kucingnya mambu pindang mesti moro kepingin ngerayah halo tabelnya nih tabelnya nih nyapo kucing kok ngerusui sampeyan ganggu sampeyan ngerayah sampeyan soalnya yang sampeyan goreng pindang kucingnya mambu kepingin ngerayah kalau sampeyan cerdas janjana kucingnya raret ngetek ke pindangmu kucing moro kepingin ngerus jatah hendas sampe buntuti tukernya ndakseh tukernya buntuti enggakseh tukernya buntuti enggakseh seneng di gondol mirin enggakseh karo buntuti dagingnya jatah sampeyan norakiro diganggu gugat karo kucing terus buk kayu jatahe ini gambarannya apa lihat yang sampeyan goreng pindang kucing mambu ngerayah mambu lihatnya yang buk gembal sifat magmumah yang buk gembal kelakuan-kelakuan elek iblis setan ya mambu dikerayah setan sampeyan diroyok karo iblis sampeyan soalnya iblis mambu kelakuanmu sing elek sifatmu sing elek iblis mambu akhirnya moro senengan iri karo tonggo senengan iblis wii tonggo leh kenikmatan diiri 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 lebok ke hati lorau uribmu tonggo iso tuku sapi ya di lebok no hati bleng ya hatimu disundangi sapi tonggo tuku sepeda montor lebok no hati bleng hatimu kecos kenal pot tonggo mbangun nomah lebok no hati bleng hatimu kesogero usuk akhirnya tonggo mulu ngehaji umroh buddhanyang mekah medina sampeyan buddhanyang kuburan menunggu senengan iblis senengan iblis setan mambu dikerayah lelah setan moro ning sampeyanin jaluk jatah apa ya mik jaluk jatah hawa karo nafsu muwi lo kodok karo kocengnya mik jaluk datah nandas sampe buntu tewi tugelna kalau di emire lelah setan moro ki mik jaluk jatah hawa karo nafsu mu tugelwi nafsu muwi kekno iblis kekno setan benti gondol menyes resi sampeyan orang nyiro dikerayah karo iblis dikerayah karo setan mendal paham no pembeten eh buh tiwas ngewatat kono rata nanan no nah sama ni kurang yang ngetut ke wong ciduk woy kok jaraknya wates kono lo wates wong ciduk kona lo masa kok keningko sama nora ngetut ke aku aku ngerti kaya jelas ngetut ke kaya kaya penggemar setia kaya pecinta anwar jahit nanan waw Allahumma silih ala muhammad lu wong wedok mau lo gara-gara jahat karo kucing woy jahat karo kucing sampe ditolak ibadahnya dicap jadi ahli neraka kucing mau dikurung pirang-pirang dinora di keimangan hmm dilaknat karo kusi Allah oh bujuku kucingnya mati ditangisi hello embo nyapa kok nangis kucingnya mati ya walas karo kucing nenek karo kucingnya walas apamane karo suamini ya aset yoyo ditangisi bujuku rakaya bujumu bujuku kan sayang banget sama aku mba diomongi tenan-tenan kok kucing mati ditangisi kok karo kucingnya sayang apamane karo aku ya sayang bingit hmm siktotani matani kebahagiaan ini Allahumma sili ala muhammad ada wali wali tenanan nih itu wali murid wali tenanan wali tenanan melaku-melaku narap ini kejadian sikile dicokot semut cetet tersinggung wali dicokot semut tersinggung akhirnya ngelek belarak ekor masing garing nih gua bapak ibu diobong semut itu lo dibakar wali lo nih ditegur sampe kucing Allah gue zolim nyapo yang nyokot sikilmu yang semut siji semut sak desa apa salahnya semut-semut gue yang nyokot katanya benci sama orang kafir harbi tetapi orang kafirnya cuma satu terus meledakkan bom yang jadi korban yang tidak bersalah anak-anak ibu-ibu bahkan ada orang soleh orang alim mongsi ngapi-api katu dati korban ngapak ibu-ibu ngapak ibu-ibu ngapak ibu yang berhak membakar pake api menghukum pake api itu cuma aku begitu kata Allah sebabnya sama orang lain nyekso kewan ngangguk geni dosa itu orang nyata ngangguk geni itu seperti sembelah yang dimaksud itu uri-puripan uri-puripan terus dipanggang ngapak ibu-puripan ngapak ibu-puripan ngapak ibu-puripan itu hakikatnya dulur dikongkan sing api karo sopo aja dikongkan sing api lajarannya lah bukankah sholat itu hakikatnya juga membentuk manusia agar mempunyai karakter yang baik Allah Allah Muhammad ayo dibalani keterangannya buntung anak-anak keterangan gak cukup waktunya makanya Al-Quran menyatakan wa aqimis sholah inna sholat tanha'anil fahsya'i wal mungkar sholat bisa nyegah perbuatan yang fahsya' yang keci' yang bengis yang jahat yang mungkar ini ku yang sholatnya bener ini ku yang sholatnya bener mulau juga kaget namun sholatnya sergeb ngerasani ya ya jadi ini STMJ sholat terus maksyiat jalan nyapok kok ngono sholatnya mesti gak bener yang sholatnya bener perbuatan yang keci'i yang mungkar nyingkrih dewe-dew soalnya orang itu yang sholatnya bener ini bersih orang itu yang bersih kotoran gak bisa moro kau harus segaro segaro cemplungi batang nyingkrih batangnya minggir dewe-dew orang ada batang di tengah segaro minggir batangnya orang ini sampai segaro di fitnah di zalimi di kuyo-kuyo kuyo apa nyingkrih dewe-dew tapi itu bukan berarti orang ini orang gering birang-birang ular ini mergumitnah orang ini orang orang ini orang gering Allahumma silihalla muhammad tekan di mau nah sholat ini ku inti gerakan sholat itu kan ada tiga berdiri bermerkungkung bernyosop ya orang paham ya berdiri ruko sujud inti ini ku bu inti ini ku lah duduk antara dua sujud duduk tahiyat akhir ini ku kan masuk kategori berdiri buktinya ketika gak mampu sholat sambil berdiri disuruh sholat sambil posisinya kan kono pertama dalam kondisi normal posisi pertama itu berdiri ketika berdiri ketika berdiri manusia itu kan lebih tinggi kepalanya daripada dadanya ketika berdiri ketika berdiri ketika berdiri seperti ini kepala lebih tinggi daripada dada ketika berdiri kepala tempatnya otak dada tempatnya hati otak untuk berfikir hati untuk berfikir jadi rata-rata manusia itu lebih tinggi otaknya daripada hatinya lebih menggunakan fikir daripada zikir makanya berdiri yang berdiri yang berdiri kalau masih menggunakan otak hatinya kalah selama masih memakai pikir mengalahkan zikir ini manusia ini temperamen emosional gampang marah gampang tersinggung gampang emosi dituturi malah nesu dielengke malah ngamuk-ngamuk roto termasuk saya ngomong menyoto-nyoto salah lo dielengke lo kadang orang rimo kenapa lebih tinggi kepala daripada hatinya menggunakan fikir tanpa zikir kadang orang mengsem di rumah sana ngece rasah celemar-celemair lambimu padahal mesem mesem persahabatan tapi karena dia emosional ada orang senyum katanya menghina enggak kayak aku kalau aku enggak kayak gitu bener aku tuh kalau ada yang senyum sama aku aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku lo timbangannya hati digaikan panas atau digaikan adem nyapo podo-podo yang menyelemerkan lambimu ini ini hatimu nyikapi aku ngece berarti hatimu lorok ini hatimu nyikapi orang bisa ngambil aku adem hatimu doa umormu paham? orangnya gampang emosional akhirnya ngunikku karena orang ngelirik jari ini nantang melaku papasan orang ngelirik itu nesu-nesu nyapo kayak ngelirik colek matamu nantang apa? ayo ngelirik terus colek tenan ayo nantang tersinggung padahal yang ngelirik memang yang asli orang ngelirik orang ngelirik orang ngelirik orang ngelirik orang ngelirik ya panggang gini tempatan ini 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 orang gak seneng ini ngaji sponsor barang ini gak seneng padahal ini membantu pondokku ini tak sebutnya dan mengintili aku ini kalau aku cukup ini perempuan mana yang ngelirik sampeyan kalau obat itu harus hati-hati jamu itu yang mengandung bahan kimia bahaya organ tubuhnya sampeyan ini aku tidak selidiki ini ini apa Allah Muhammad Allah mengikir kondobujun ini ketundi aku ada pengajian hajur kena kaya di situ milo lajeng buat yang cekap sejajar mawon antara kepala dengan dada antara otak dengan hati antara fikir dengan zikir maka selanjutnya di perintah sujud menjungkel menyosok posisi sujud itu kan kepala lebih rendah daripada dada makanya sujud itu bokongnya harus dijentitkan menjentit terus diriji-diriji kaki itu harus memancal mancat ini ada soal sujud itu dirijini orang mancat malah digantung ini yang ini sih gila gak tersah ini kalau di syariat itu mancat kadang ditempelkan ini mancat itu yang kuat pancatan kuat bokongnya terus yang menempelnya telapak tangan telapak tangan ini tempat sujud yang nanti tekan sikuti ada yang nonton yang sujud itu yang ditempelnya orang telapak tangan tapi hasil-hasil ini posisimu malah merekongkong kaya garangan masalah orang yang nyuruh panik ketika sujud ketika sujud berarti kepala lebih rendah daripada hati otak lebih rendah daripada hati zikirnya di atas fikir ini baru bisa dari orang api caranya tidak terang bersambung ngaji tidak bersambung tidak bersambung sama ingin jawabannya seperti aku buktikan kalau kamu betul-betul cinta di atas punggung di atas mereka mereka berapa yang berapa yang berapa berapa yang berapa 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 yang berapa yang yang tersebut paling kangen jenengan pun terobati silaturahim ini lembaga pendidikan ini istimewa dan tetap berapa tidak tidak dikong jadi berapa asal berapa 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 ilai berapa yang berapa Iyaka na'budu wa iyaka nasa'inuh dinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'am ta'alayhim ghayri al-maghdobi anayhim malabdodlin Rabbi ufir li wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma salli'ana siyidina muhammadin wa ala alih wa sallimu radiyallahu ta'ala an'kulli suhabadi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqan amin Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wabalighna ramadhan wabalighna ramadhan wabalighna ramadhan birahmatin minka wa maghufirati waridwan ya hananu ya mannan ya rahimu ya rahman ya daimal ihsan ya muhawil al-ahwal hawil ahwalana ilah ahsanil ahwal bihawlika wa quwatika ya azizu ya mut'al Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa latusalli waktan nazi imanana wa latusalli tu'anina ma la ya khafuka wa la jerhamuna warzukna khairaju dunya wal akhirat inna ka'ala kulisya inggudir wabilijabati jadir rabbi ja'alna maqimina shalaha min zurriyatina rabbana wa taqbal du'a rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa khina azab an-nar wa khina azab an-nar wa khina azab an-nar wa adakhilna aljannata ma'ala berar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu anaihi wa sallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik masyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akul qawli hadha wa astaghfirullahaladzimali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma 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 ayong buyung mas sojo ngalamun rindiyo tonton tv tulung aku agus bagus acaranya berkualitas tayangannya badu tv menghibur kita semua tauk basah about one bu bar voi bu 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 Terima kasih.